Satuan Reserse Kriminal Polres Tasik Malaya telah memanggil 10 terlapor dalam kasus pemerkosaan yang dialami siswi SMP asal Tasik Malaya Selatan pada Rabu 25 November 2020. Dari laporan tersebut, terduga pelaku bahkan merupakan tokoh masyarakat hingga saudara korban sendiri. Aksi bejad para pelaku berlangsung selama satu tahun lebih. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Satres Krim Polres Tasik Malaya AKP Haryo Prasetyoseno menjelaskan, hingga saat ini ada 9 terlapor yang sedang diperiksa dan masih berada di ruang pemeriksaan Satres Krim Polres Tasik Malaya. Dalam kasus ini, kepolisian menjelaskan bahwa 10 pelaku tersebut tak lain adalah tetangga korban. Para pelaku juga merupakan pria yang berusia dewasa, bahkan ada pula yang merupakan saudara korban. Tak hanya itu, pelaku lain adalah tokoh masyarakat yang berusia 70 tahun dan juga 73 tahun. Pertama kali,